Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di disini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod truk terbaru ya ini adalah mau truk dino 500 dengan muatan mengangkut beton yakni beton tiang listrik ya terlihat sangat banyak sekali di sini dan untuk status modnya ini berstatus free jadi bagi temen-temen yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru terisa Oke pertama-tama kita putar dulu ya sebelum kita mereview untuk perlampuannya karena biar tak silau Oke kayaknya sudah mantap dan kita cek untuk lampu dekatnya untuk lampu dekatnya disini sudah menyala ya dengan normal begitupun lampu yang variasi itu dan untuk hasilnya sudah menyala sen kanan juga sen kiri mantap ya untuk hasilnya ini menghidupkan strobonya juga untuk wipernya juga sudah menyala dengan normal setelah ini kita akan buka untuk bagian pintunya dan sekarang kita akan mengecek untuk bagian belakangnya untuk bagian belakangnya disini sudah lengkap ya mulai dari lampu sen bangun mundur juga lampu remnya untuk perlampuannya disini ini sudah menyala dengan normal ya mantap ya sekarang kita cek untuk bagian interiornya untuk bagian interiornya disini warna hijaunya itu terlalu pekat ya mungkin ini bisa diperbaiki dalam liverynya ya mungkin karena disini untuk bagian eh teksturnya ini sudah bagus tetapi mungkin warnanya ini terlalu ngejreng gitu ya mungkin ditambah livery atau tekstur itu bakalan lebih keren dan sekarang kita cek untuk animasinya untuk animasi pertama disini adalah jungkit ya dan terlihat disini sudah menggunakan mesin tiga dimensi dan untuk animasi kedua kita cek ya untuk animasi kedua kayaknya itu ya menghilangkan dari ini ya aksesorisnya yang ada di atas itu untuk animasi kedua dan untuk animasi ketiga adalah menghilangkan dari muatannya oke kita cek sekarang gas rem serta suspensinya seperti apa untuk gasnya disini lumayan berat dan untuk spian didalamnya ini lumayan besar ya untuk pandangannya jadi enak banget dan ini untuk dibuat perjalanan mantep ya mungkin bisa penyesuaian untuk liverynya karena liverynya ini terlalu ngejreng gitu ya warnanya atau terlalu polos gitu mungkin ditambah tekstur seperti di truk asli itu bakalan bagus dan disini untuk sternya juga menggunakan warna merah ya juga untuk velgnya sudah customer keren banget dan ini kita lurus aja kita cari tempat pemberhentian ya di depan sana Oke ini kita belok ke kiri dan mungkin temen-temen yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang yang ada di deskripsi ya untuk linknya sudah saya taruh di sana kalau nggak salah linknya itu mediafire dan no password ya jadi kalian itu tidak perlu susah-susah lagi untuk mendownload liverynya mencaya modnya ya karena untuk liverynya ini sudah include dan sekarang kita akan berhenti di sini aja sekaligus untuk mangkir pada video perjumpaan kali ini ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya favorite channel salam bujit mania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo